Intro Hai, Assalamualaikum Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Riffel de la Vega Untuk ide bisnis kali ini request yang masuk yaitu cupcake Dan cupcake ini bisa jadikan ide bisnis untuk kalian yang suka membuat kue Terutama ada pesanan untuk kue ulang tahun Ataupun acara wedding, gathering, ataupun acara arisan ya Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja kita ke proses pembuatan Untuk membuat cupcake, bahan utama yang saya gunakan Disini ada 100 gram tepung terigu protein sedang 35 gram coklat bubuk Dan satu bungkus ini pas beratnya 35 gram Saya pakai merek Roman dengan harga Rp 2.000 Kemudian disini ada 3 butir telur ayam Lalu ada 150 gram gula pasir Kemudian 150 gram coklat blok Coklat blok ini boleh mereknya apa aja ya teman-teman Harganya cuma Rp 12.000 per 250 gram Lalu saya tambahkan juga 100 gram margarin Kemudian nanti saya pakai setengah sendok teh baking powder Dan 1 sendok teh SP Boleh TBM ataupun ovalet ya Oke teman-teman, itu saja bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat cupcake Sekarang kita lanjut ke proses pembuatan Langkah pertama, kita akan tim dulu coklat blok dan juga margarin Kita aduk-aduk dengan cara ditim seperti ini Sampai larut ya Dan setelah larut, lalu kita dinginkan Langkah kedua, kita siapkan tepung terigu dengan dayak seperti ini Supaya hasil kuenya ini lebih bagus ya teman-teman Dan memastikan tidak ada tepung terigu yang menggumpal Ataupun tidak ada kotoran yang masuk ke dalam kue Kemudian coklat bubuknya juga ikut diayak ya teman-teman Kemudian kita tambahkan baking powder Cukup setengah sendok teh saja ya Seperti ini Lalu kita aduk-aduk bersamaan dengan tepung terigu dan juga coklat Langkah ketiga, kita pisahkan antara kuning telur dan putih telur Kuning telur untuk dikocok bersamaan dengan gula dan putih telur Untuk campuran pada saat nanti terakhir ya Setelah itu, kita masukkan gula pasir Lalu kita mixer selama kurang lebih 5 menit Atau sampai adonannya berubah warna ya Kalau misalkan kalian tidak ada mixer Kalian bisa dikocok manual dengan menggunakan kocokan telur Selamat menikmati Kemudian kita tambahkan cukup 1 sendok teh SP Kalau tidak ada SP boleh kalian ganti dengan menggunakan TBM ataupun ovalet Lalu kita mixer lagi sampai adonan ini berwarna putih ya Setelah itu, kita turunkan kecepatan mixer menjadi kecepatan paling rendah Dan kita masukkan terigu sedikit demi sedikit sampai habis Kemudian kita tambahkan coklat blok dan margarin yang sudah dilelehkan tadi ya Lalu kita mixer lagi sampai adonan ini semuanya tercampur dengan rata Jangan lupa kita bersihkan juga pinggiran dari wadah ini ya Supaya benar-benar adonan ini tercampur dengan sempurna Langkah berikutnya kita mixer putih telur sampai putih telurnya ini kaku ya Atau tidak tumpah pada saat mangkoknya ini dibalikan Kemudian kita tambahkan putih telur yang sudah dimixer tadi ke dalam adonan Lalu kita aduk adonan dan putih telur ini sampai tercampur dengan rata ya Selamat menikmati Selamat menikmati Setelah itu kita masukkan adonan ke dalam cup yang sudah disiapkan ya Cukup 2 sendok makan atau kita sisakan kurang lebih 1 cm dari permukaan cup ini ya Karena nanti untuk memberi ruang supaya kuahnya ini mengembang Oh ya teman-teman ini saya buat 10 cup dengan menggunakan cup kertas untuk di oven ya Dan sisanya akan saya kemas dalam cup plastik untuk di kukus Supaya kalian yang gak punya oven masih tetap bisa membuat cupcake ini Setelah itu kita panaskan dulu ovennya selama kurang lebih 10 menit Lalu kita masukkan adonan yang sudah di dalam cup tadi Lalu kita panggang selama kurang lebih 30 menit Dengan menggunakan api atas dan bawah dan suhu 150 derajat celcius Dan untuk cupcake yang di kukus juga sama ya Kita didihkan dulu air dalam dandang Lalu kita masukkan cupcake dan kita susun rapi Setelah itu kita kukus selama kurang lebih 20 menit Dan cupcake yang di oven setelah kurang lebih 15 menit Hasilnya akan mengembang seperti ini ya Setelah 30 menit kita keluarkan dari oven dan kita tiriskan Kita cek cupcake ini dengan menggunakan tusuk gigi Kalau misalkan kering berarti kuenya sudah matang Sedangkan kalau masih basah berarti cupcake ini harus di oven lagi ya teman-teman Untuk yang di kukus juga sama Caranya kita cek dengan menggunakan tusuk gigi seperti ini Kalau misalkan kering berarti sudah matang Sedangkan kalau basah berarti belum matang dan harus di kukus lagi Setelah itu kita angkat dan juga kita tiriskan Dan ini hasilnya Bisa dibedakan ya teman-teman Antara cupcake yang dipanggang dengan menggunakan oven Dan yang di kukus dengan menggunakan dandang Tapi gak usah khawatir ya teman-teman Meskipun di kukus ataupun dipanggang Cupcake ini rasanya sama-sama enak loh Untuk kiasannya Disini saya sudah siapkan buttercream yang sudah jadi Kalian bisa membeli buttercream yang sudah jadi di toko bahan-bahan kue terdekat Atau kalian bisa membuatnya sendiri Kalaupun kalian membuatnya sendiri Ini caranya gampang banget Dan next video akan saya buatkan bagaimana cara membuat buttercream sendiri Oke teman-teman disini akan saya buat buttercream warna-warni Dalam satu sempritan Jadi buttercreamnya ini akan saya beli tiga warna Lalu ditaruh di dalam plastik seperti ini Kemudian kita gulung plastiknya Lalu kita padatkan Setelah itu salah satu ujung dari plastik ini kita ikat Dan satu ujung lagi kita gunting Setelah itu kita masukkan ke dalam plastik segitiga Yang sudah diisi dengan cetakan semprit Disini saya gunakan cetakan semprit yang 5 bintang ya teman-teman Kalau misalkan kalian mau ganti dengan varian bintang lain Cetakan semprit ini juga boleh ya lah Setelah buttercreamnya siap Setelah buttercreamnya siap Langsung aja kita sempritkan di atas cupcake seperti ini ya Dan model seperti ini merupakan model yang paling umum dibuat untuk membuat cupcake Dan kalian bisa membuat model-model lainnya yang sesuai selera kalian Tentunya dengan hasil yang lebih cantik Oh ya teman-teman kalian boleh mengganti buttercreamnya ini dengan menggunakan whipped cream Tapi rata-rata sih kalau untuk cupcake lebih cocok menggunakan buttercream Karena teksturnya ini lebih kokoh dan lebih tahan lama pada saat disajikan Sedangkan kalau whipped cream dia gak bisa tahan lama di suhu ruangan Setelah beberapa jam atau setelah 2 jam itu harus disimpan di dalam kulkas Terima kasih telah menonton! Sekarang kita lihat bagian dalam dari tekstur cupcake yang dikukus Dan ini tuh bagian dalamnya lembut banget Rasanya juga nyoklat banget Pokoknya ini enak banget Sedangkan untuk cupcake yang di oven Ini teksturnya agak sedikit kasar Tapi memang kalau misalkan di oven Rata-rata teksturnya seperti itu ya teman-teman Tapi masing-masing yang dipanggang dan dikukus punya ciri khas rasa tersendiri Untuk tekstur cuma sebeda sedikit Tapi ini rasanya tetap sama-sama nyoklat banget Dan yummy banget Oke teman-teman ini dia hasilnya Dan ini tuh bentuknya cantik banget ya Kalau misalkan kalian membuka usaha seperti kue-kue ulang tahun Kalian bisa menerima event-event ulang tahun Dengan tema misalkan temanya Doraemon Kalian bisa menggunakan cup Doraemon Lalu ditancapkan bendera dengan stiker Doraemon Begitu juga kalau misalkan temanya Little Pony Kalian bisa menyesuaikan ukuran ataupun warna cupnya Dan kalian tancapkan juga bendera dengan stiker Little Pony tersebut Dan teman-teman sekarang itu emang udah musimnya seperti itu ya Kalau misalkan ulang tahun Kalau misalkan pake IO-IO itu rata-rata kan Sekarang udah gak bagi-bagi kue dari potong kue Itu tuh emang ribet sih harus potong kue Terus dipiringin Tapi kalau misalkan ada cupcake Ini perwakilan dari kue yang dipotong tadi Jadi cukup peranak itu dikasih satu cupcake Dan juga dikasih dinggisan Oke teman-teman cara membuatnya sangat mudah ya Dan satu resep tadi menghasilkan 16 cup Kalau kalian gak punya oven Kalian bisa menggantinya dengan cara dikukus Tapi ya itu tadi hasilnya lebih baik di oven ya Tapi tergantung selera juga Kalau misalkan rasa Ada yang lebih seneng di oven Ada yang lebih seneng di kukus Oke semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini Untuk berlangganan gratis Dan kalian update terus video-video terbaru dari saya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Sampai jumpa lagi di video berikutnya